Anda mungkin sudah biasa mengendarai sepeda motor berbahan bakar minyak atau bensin. Namun, apa jadinya jika sepeda motor ini menggunakan listrik dan bensin? Ya, sepeda motor lisin atau listrik dan bensin ini merupakan hasil kreasi anak-anak SMK Negeri 1 Sayegan. Bermula dari keluhan pengendara motor listrik yang kehabisan catu daya saat perjalanan, sehingga motor tidak dapat dioperasikan kembali. Untuk itu, anak-anak SMK Negeri 1 Sayegan ini menciptakan inovasi motor listrik dan bensin. Inovasi ini bermanfaat jika sewaktu-waktu catu daya habis, pengendara bisa menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Sri Widodo, selaku guru pembimbing bagian inovasi SMK Negeri Sayegan mengatakan, Inovasi ini merupakan bentuk perpaduan antara listrik dan mesin berbahan bakar bensin. Kita akan melihat bahwa listrik itu adalah singkatan dari listrik dan mesin. Jadi kita mengembangkan dari motor listrik, di mana kita ketahui bahwa motor listrik itu ada beberapa kelemahan ketika dia berjalan secara jauh, maka listrik itu akan habis. Nah, ketika habis, kita itu keseluruhan nanti untuk mendapatkan energi tambahan dan sebagainya. Jadi kita harus nuntun, harus kembali dan sebagainya. Oleh setelah itu, kami mengubahkan perpaduan antara listrik dan mesin, yaitu sepeda motor listrik itu kita tambahin dengan mesin. Supaya apa? Ketika nanti kita berjalan dalam jangka panjang, kemudian kita naik, itu di samping energi listrik kita juga ada energi dari bahan bakar. Yaitu bahan bakar bensin terutama. Sri Widodo juga berharap agar motor listrik ini suatu saat bisa diproduksi dalam jumlah masal. Dari Sleman, Johnny Sutrisno, ADTV